Assalamualaikum Wr Wb Hai guys Kembali lagi bertemu saya Tata Di channel youtube saya Tata81 Nah hari ini Sudah hari terakhir saya Di Banjarmasin ya Dan insyaallah besok saya sudah Berangkat pulang balik ke Solo Nah maka dari itu sebelumnya Saya mau diajakin Mama saya Sama adik saya, keluarga saya Untuk makan Makan apa itu Yang pasti makanannya enak Dan tidak ada di kota lain Makan apakah itu, kalian penasaran kan ya Oke maka dari itu kita ikutin terus ya Vlog saya kali ini Cekidat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini guys Makanannya Kalian yang di Banjarmasin pasti sudah tahu Yang namanya Soto Nah Soto itu adalah makanan khas Banjar Soto Banjar ya Nah tapi sekarang saya berada di Soto Kuin Pangeran Samudera Nah nanti seperti apa Soto Banjarnya Yang saya akan makan Nah Ulun Soto Saya pesan Soto Saya pesan Soto guys Sekarang kita mau Makan Saya pesan Soto dulu Nanti saya akan kasih lihat Oke ini bersama anak-anak Bersama Kita makan Soto dulu Sebelum Nanti Pulang ke Ulun Untuk packing-packing Oke kita tunggu Sotonya Nah guys jadi ini Makanan khas Banjar Soto Banjar Nah biasanya itu ada Potongan-potongan Sayap Ayam Atau paha Nah itu dikasih Suun 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 silah Suun Potongan irisan telur Sama Ayam suwir Yang pastinya pakai ketupat Nah ketupat seperti ini Nah ini ketupat Ketupatnya Nanti pakai perkedel Perkedel kentang Itu Terus ditambah daun seledri Bawang goreng Pastinya pakai ayam Dan nanti pakai kuah Soto Nah Ini jadi disini selain ada Ada nasi Ada Soto Ada nasi sop ayam Ketupat Soto Itu Soto tadi ya Sirawon Terus ada tambahan-tambahan lain Nah seperti ini Nah kalau Nasi sop itu Dia diganti pakai Nasi guys Oke kita tunggu dulu Nah guys Jadi Seperti ini ya Pertampakannya Soto khas Banjar Soto Banjar Ini Tapi kita sekarang Yang berada di Tuin Soto Pagi Yang biasanya Yang orang kenal Itu Soto Bang Amat Di bawah jembatan Banu Anyar Tapi sama saja Rasanya juga Tidak jauh berbeda Mungkin selera juga Terserah kita Mau makannya Di tempat yang mana Oke Ini tadi sudah Saya kasih tahu ya Isiannya apa saja Yang pasti pakai ketupat Kalau Soto Tapi kalau Nasi Dia pakai nasi Nah terus Nah ini ketupat Kayak ketupat lebaran Terus ada potongan telur Ayam suwir Terus ditambah daun seledri Bawang goreng Ada soun Nah baru dikasih kuahnya ini guys Nah ini bumbunya Kalau orang yang banjar Yang Pasti bisa semua bikin Cuma tinggal rasanya aja Enak-enaknya Seperti apa Nah ini saya Pakai tambahan ini Sayap Sayap yang sudah Dipotong dua Boleh nanti Kita mau tambah Pakai ceker Atau pakai kepala ayam Boleh Nah nanti kita makannya Nanti Kita kasih kecap Terus ada Jeruk Jeruk Lima kuit ini ya Terus Boleh kecap panis Kecap asin Terus pakai cabai Ini Nah ini Memang News guys Oke Sekarang kita makan dulu ya Selamat makan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati